Dari mulai hari Sabtu sampai Idul Adha, semuanya mulia, tapi ada dua yang isimewa. Yang pertama, Hari Arofah. Hari Nopoh, berarti Hari Nopoh, Ahad. Hari Nopoh, Ahad. Hari Arofah, Niku Hari A, Ahad. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan semua diberi selamat oleh Allah. Semuanya mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah. Semuanya hajinya mabrur, sampai pulang ke rumah masing-masing sehat walafiat. Allahumma, Hari Arofah, puasa sunnah satu hari nirinya dua tahun. Hari Nopoh, Hari Nopoh, Ahad. Malah dianjurkan hari Ahad, orang-orang yang haji, wukuf di Arofah. Wukuf di Arofah itu waktunya Baqdan Tuhur. Yang tidak haji, kita yang ada di negara kita, para ulama mengajarkan namanya ta'rif. Melu-melu Arofah. Melu-melu Nopoh? Arofah. Maaf, maaf. Waktu kanjeng Nabi wukuf di Arofah. Niku kanjeng Nabi sempat senyum. Insya Allah, kita tidak ada yang sabun haji. Yang dereng, insya Allah, tercatat. Amin. Samboten-botennya bisa umroh. Amin. Kalau Arofah, Niku para hadirin, tidak ada suara kecuali suara tangisan. Suara Nopoh? Niku hari Arofah, tidak ada suara kecuali suara tangisan. Tidak ada orang senyum. Ketika Niku, kanjeng Nabi senyum. Sohabat kaget. Kanjeng Nabi, ini semua kita menangis. Kita semua berdoa. Kenapa aja dengan senyum? Kanjeng Nabi mengatakan. Makin ini, hijab mataku lo dibuka. Ningali setan kebingungan. Ningali setan. Sebab hari Arofah, Allah membuka pintu langit selebar-lebarnya. Hari Arofah, Allah menurunkan rohmat paling deras. Mboten namungten padang Arofah. Mudah-mudahan luber anjok Indonesia. Allahumma, Niki singgabu kanjeng Nabi. Kenapa kanjeng Nabi setan kebingungan hari Arofah? Sebab setan pan-melayu marindi. Ternyata di Mekah penuh rohmat. Di Madinah penuh rohmat. Di negara Arab penuh rohmat. Di luar negara Arab mudah-mudahan termasuk Indo penuh rohmat. Setan bingung, Nopo bingung. Bingung. Milom Niko di hari Arofah, Mungkin berarti Tinten apa? Tinten ah, Ahad, Itu hari istimewa. Dianjurkan perbanyak baca suara. Surat ikhlas. Perbanyak baca surat, Nopo? Ikhlas. Emot-emot gih. Angger bisan jok sebu luar biasa. Perbanyak baca surat ikhlas. Mulai kapan? Mulai lubar sholat duhur. Sampai menjelang mahrif. Kita berdoa, Doa kita pasti diterima oleh Allah. Ini janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.